Jadi ingat cerita Luqman Al-Hakim dengan putranya dulu Ini urusan dengan omongan orang Luqman Al-Hakim dengan putranya Dengan putranya jalan berdua membawa keledai Jadi beliau bawa keledai Bukan kedelai, kalau kedelai kacang Itu bahan buat tempe Ini keledai Keledai itu di kita mungkin jarang Tapi kalau di daerah Arab sana banyak Membawa keledai Pertama Keledai ini dinaikin oleh si anak Lewat Sekelompok manusia Apa kata kelompok manusia itu? Itu anak kurang ajar amat sama orang tuanya Masa orang tuanya suruh jalan anaknya naik keledai Ini anak macam apa? Kedengeranlah oleh Luqman Al-Hakim Kila dikatakan ini Luqman Al-Hakim cerita ini Luqman Al-Hakim dengan putranya Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya turun Yang naik siapa? Bapaknya Abahnya yang naik Abahnya naik Jalan Terus Tidak lama Lewat Kelompok manusia Yang lain Karena memang dalam melakukan perjalanan kan begitu biasa melewati banyak orang Kemudian mereka berkata apa? Itu bapak tidak sayang anak Itu bapak gak sayang anak Masa sudah dewasa gak sayang sama anaknya Kasian anaknya jalan Masa bapaknya naik keledai Loh Lihat Gimana ini? Bingung kan? Eh sudah Akhirnya gimana ya? Sudah naik dua-duanya Naik dua-duanya Terus pelan-pelan begitu Lewat lagi sekelompok manusia Kata manusia Dasar manusia Yang tidak punya perasaan Masa keledai kecil dinaikin dua orang? Lihat Masa keledai kecil dinaikin Dua orang Akhirnya apa? Dua-duanya jalan Turun dua-duanya jalan Melanjutkan perjalanan terus Lewat lagi sekelompok manusia Apa kata sekelompok manusia itu? Manusia gak punya otak Punya keledai kok gak dipake Gak dinaikin Lihat Akhirnya sampai apa? Sampai keledainya Keledainya itu yang digotong berdua Sampai disebut Ini gila katanya Bukannya keledai dinaikin Malah digotong berdua Sekarang cara apa lagi yang harus dilakukan Lihat Ambil saja Hikmah daripada Cerita Luqwan Al-Hakim Yang tadi itu Seandainya Melakukan cara-cara yang lain Tetap akan ada komentar-komentar yang Miring Kita Gak sedekah dikomentari sama orang disebut pelit Kita sedekah banyak disebut ria Yaudah kalau gitu sedang saja Nah kalau pun disebut sedang Masa orang kaya kok sedekahnya sedikit Lihat Ini gak pantas orang kaya sedekahnya sekian Ada komentar Nanti ada orang fakir sedekah Sudahlah Ini gak usah sedekah Untuk keluarga aja Ini masih susah Lagian Mesti Allah kan mahakaya Gak butuh sedekah Ini lihat Hati-hati Masya Allah Jadi gambaran orang ikut omongan manusia itu Gambaran orang terombang ambing Gak akan selesai-selesai Dia akan selalu terombang ambing Kalau selalu mengatakan Apa kata orang Apa kata orang Apa kata orang Selamat menikmati . Terima kasih.